Jadi, aku sekarang lagi bersama Bandit 5 Medan Selamat datang di Tau Lebih Dalam Biaran aku gak sok tau Apa tau rupanya kau? Aku gak tau Aku gak tau Selur selur Gue gak sok tau kau Gue gak sok tau Dan gara-gara klaim Bandit Jadi sekarang aku lagi sama Bandit 5 Medan Berasal dari Medan Sebenernya kalian ada berapa personil nih? Kenapa disini sekarang cuma bertiga aja? Apa gara-gara udah pecah kubu nih Bandit-Bandit semua nih? Ya, Bandit 5 Medan ini sebenernya awalnya terbentuk dari satu orang Satu orang? Ya Terus? Satu orang ini saling perkenalan dan menemukan empat orang lainnya Empat orang lainnya Sok tau? Sok tau? Sok tau aku memang Langsung aja tanya sama dia Siapa yang paling tau ini? Sok tau? Jangan sok tau ya Jangan sok tau Jangan sok tau ya Jangan jelaskat Bahaya-bahaya Kalau sok tau ini bahaya ya Awal mula Bandit 5 ini terbentuk Itu dari saran Betiga Sebenernya Siapa ini? Aku Aseng Dan Maman Ini bukan sok tau nih? Ini memang tau nih? Ini real Fakta Oke Belum ada namanya Belum ada nama Disitu Kita saling berkoordinasi satu sama lain Oke Untuk buat nama channel youtube kita Disitulah kita saling menghubungi Satu sama lain Satu sama lain Bandit-bandit yang lain Bandit-bandit yang lain Ini perlu seleksi gak? Waktu mereka masuk Bandit 5 Medan Apa? Seleksi apa? Pas paring apa? Biasalah cucu-cucuan Cucu-cucuan Baco-bacoan Baco-bacoan Gak usah dibilang lah Pokoknya Nongkel Oke Jangan bilang-bilang Gak usah dibilang Ini tuh Ini? No drugs Oh no drugs Oh no drugs Kau bandit kali ini no drugs Kami recorder Harmonica biasa Oh Recorder Harmonica Terus kalian tujuannya bikin channel ini apa? Nanti duit Jadi youtuber Hehehe Eh penjelasan Biar nyasok tau Sebenernya So tau Sebenernya tujuan awal kami itu Hanya ingin Mengeluarkan kreasi kami Kreativitas kami Kepada masyarakat-masyarakat Khususnya di kota Medan Tujuannya? Tujuannya memang ya Sebenernya sih gak ada tujuan kami Cuma hanya ingin Punya Mengekspresikan diri Mengekspresikan diri Pengen Menceritakan gimana kehidupan kami di masa yang lalu Oh berarti video-video yang ada di channel Bandit 5 Medan Itu adalah kalian di masa lalu? Ya Setiga perempat cerita kami di Bandit 5 Medan Itu Derekspirasi dari Kisah nyata dari kami Agak dibuat apalah komedi ya Agak dibuat komedi Selebihnya rekayasa Rekayasa Garang-garangnya rekayasa gak? Garang-garang? Ya garang Oh tidak Siapa gak tau? Tandai aja mungkin gak kaya maceng Hehehe Sejarah Sejarah pun Nah Sejarah ya Terus kan kalian Kalian kan termasuk Ya Apalah ya Pendatang baru di Youtube Siapa bilang pendatang baru? Jadi? Sok tau Sok tau Sok tau Sebagai penonton Sebagai penonton Sebagai penonton Sebagai penonton Sekarang sebagai kreator Kalian baru Berlima Bandit 5 Ya Apa kendala-kendala kalian Di saat Ingin membangun Dan menembus segala AdSense itu Apa kendalanya? Kendala Aku nih Biar gak sok tau ya kan Biar gak sok tau ya Apalah dulu Tibol Kendalanya sih Kadang-kadang Mau lah kami juga Bentrok ide Bentrok di waktu Susah ngumpul gitu Susah ngumpul Kayak dia sok tau Banyak sok tau Siapa biasanya yang diantara kalian tuh Paling susah ngumpul? Susah ngumpul ya Gak Yang paling sering ngumpul itu Yang tepat waktu Gerot Dodi Karena ngumpul di rumahnya 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 Jadi dia gak ada-ada Ada-ada Ada yang kurang tepat waktu Pernah gak kau terlambat sendiri Di rumahmu? Gak pernah Namanya di rumah sendiri Gak pernah Gak pernah Pernah pas ngutip Wattip Begitu lah Pernah gak kalian Berantam kaya hampir selek gitu Gara-gara ide Ya kalo itu ya Woh kalo itu ya Tiap hari Tiap hari Tiap hari Ini lagi selek ini Lagi selek ini Maka cuma ketiga ya Iya dua lagi Sebenernya ini pun kami Kamu lagi selek Cuma kan kerana paksaan beliau Kami untuk syuting Demi konten Demi konten Terpaksaan Abis ini Cuma kami di depan kamera lo gak sepeceng lagi gaung jangan so tau, ntar dulu yang depan kamera kami layaknya sebagai sahabat di belakang? ada, 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 ada ini, lo sepeceng, pernah, pernah dicucuk abis ini oh ya siapalah yang paling sering atau yang paling banyak kita bilang idenya paling berpengaruh dibanding 5 medan ini kalau buat ide secara tidak sengaja kan pasti kalian sadari siapalah ide yang pengaruhnya paling besar kalau untuk ide memang kita buat cerita ini yang bersama-sama yang paling sering nulis naskah siapa? iya, saya sendiri co tau ini aku? ya, kan itu sama-sama ini kalo gak depan kamera udah cucu-cucuan udah cucu-cucuan jangan, 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 jangan kesikap jangan, kok pisau kalau lu? pisau nya, sakit kali terkoyak berdarah belum berdarah bro tapi ini tau kan ya kalau ngendang bandit 5 medan bikin konten di depan tuh harus siapin satu ambulan iya kan? pokoknya biaya lebih besar lah ambulannya daripada bayar orang ini kotak P3 itu lah aku ngurangin berarti sama sama semuanya sama sama meskipun ide naskahnya yang buat satu orang tapi disaring lagi disaring lagi biasanya ada ide kan kita buat kayak gini ya ceritanya yuk baru yang lain masuk lah ide-ide bagusannya disini tapi banyak yang bilang banyak yang bilang nih kan entah di kolom komentar atau kabar-kabar burung atau gosip yang dibuat-buat katanya kalian ngikut-ngikut-ngikutin ikut-ikutan mah ele kok tau kok tau itu kok tau itu kok tau sebenernya cerita dari ini siapa sih aku baru kenal itu mah ele aku tau semenjak di komentar ada yang itu mah ele siapa sih mah ele sampe aku ga mau buka itu siapa mah ele cerita kami memang real bukan kami buat-buat bukan kami tiru-tiru berarti ma ele itu di buat-buat kalau itu gak tau lah kalau kita kan memang asli lahirnya di medan lahir di medan jadi mungkin karena dia yang duluan tenar ya wajar orang berkata seperti itu tapi kalau bandit 5 yang duluan muncul otomatis ma ele bilang dibilang ikut-ikut bandit 5 itu udah mindset indonesia men akhirnya dari segi cerita kan bandit 5 juga banyak gak ada dramanya juga kan parodi parodi sketsa sama bandit prediction yang lagi tenarnya memang bandit prediction jadi kalau misalnya kalian para pecinta judi bola ya kan para pecinta sebobet sebobet kalau kalian pengen kaya raya ikutinlah bandit prediction di BAPER bandit prediction menang terus gara kalahnya ya? gara kalah gara kata kalah di BAPER makanya bandit 5 medan gak penting AdSense karena kalian udah kaya dari judi bola enggak, kami bukan bilang kaya dari judi bola kami di kata BAPER itu tidak ada pernah kalah mungkin orang yang apa itu mungkin lagi sial tapi kalah tidak pernah ada kata kalah bagi kami menang coba terus slogan kami udah menang terus walaupun kalah kalau prediksi kalian salah itu memang kesialan bagi orang yang mendengar tapi bagi kami, mereka tidak tahu dibalik layar itu kami bagaimana berarti kalian, misalnya kalian prediksinya ini menang yang prediksi di depan kamera kalian bilang grup ini menang tapi di belakang kamera kalian belum tentu pasang yang kalian prediksi iya betul berarti kalian menipu orang lah iya, bukan gini ya karena dimana-mana, kencing aja bayar apalagi ini menyangkut duit yang besar apalagi ini tidak banyak prediksi prediksi itu kan perkiraan kalian pikir kalian mampu memprediksi semuanya? semua perjudian itu? sebenarnya ini tergantung dari penonton jika mereka percaya dengan kata-kata orang mereka pasti mengikuti jika percaya dengan diri sendiri ya pasti mereka tidak mengikuti langkah baiknya percaya dengan diri sendiri sebenarnya kalian mau kasih itu lah dengan tes mental sih terus kalian ini berkumpul kawan lama kawan lama ya kan otomatis kan ngumpul oh iya lah tiap hari rumah dekat ide siapa yang pertama kali? eh bikin channel yuk ide siapa? yang betul-betul pertama kali mulut siapa yang bilang itu? kobe ya? kobe itu aseng makanya yang apanya dari apa pertama aku bilang kami ini liat-liat youtube ini kenapa kita datang si aseng? yaudah kita buat aja boleh juga ini kemudian ada alat yang seberapanya lah untuk mendukung kita untuk buat konten kenapa tidak penting gak bagi kalian di atas semua konten-konten kalian bermanfaat untuk orang lain penting gak manfaat aku boleh jauh? boleh 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 sebenarnya itu tadi kenapa ban 5 ada gak usah lah untuk bermanfaat bagi orang lain bagi kami sendiri itu bermanfaat setidaknya waktu kami tidak terbuang sia-sia mungkin yang dulu kobe aseng main game aja duduk nongkrong gak jelas sekarang lebih bermanfaat waktunya untuk diri kami sendiri bermanfaat dan semoga bermanfaat untuk orang lain setidaknya menghibur diri sendiri aja gimana ceritanya kalau misalnya ada orang bikin konten tapi tidak menghibur dirinya sendiri karena dia tahu ini gak penting buat aku yang penting buat kalian menurut kalian itu orangnya kayak gimana? kalau menurut saya itu sama aja dia itu kayak mencari makan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain kan uangnya untuk dirinya sendiri tapi gak happy gak happy ya ngejalaninnya gak happy ya untuk prank-prank tipuan gitu aduh prank-prank tipuan itu aduh itu penipuan sih gak jalan otaknya ya masih banyak konten-konten ide-ide yang lain ko apalagi di bandit ya kan baper bermanfaat berarti orang ini harus subscribe harus bandit 5 Medan alasan dari apa lah? dari Covid dulu kalau alasan dari aku itu alasan yang utama yang alasan yang paling utama ya terutama yang khususnya warga kota Medan karena kami akan berkelanjutan untuk membuat apa yang wow di kota Medan nanti yang viral apa yang viral jadi menandakan bagi orang perantau supaya tidak lupa dengan kotanya gitu sih makanya yang di luar kota jangan lupa subscribe bandit 5 Medan terkembangannya menang terus menang terus menang terus udah itu aja ya ya kalau dari aku sih apa tadi pertanyaannya kenapa orang harus harus seharusnya ya sebenarnya sih gak seharusan seharusan ya cuman bagi kami itu memang udah kewajiban harus kewajiban gak usah ketawa gak usah ketawa itu beda kewajiban dan keharusan itu beda maknanya beda maknanya beda bandit pintar juga ya apa bandit pintar juga ya artinya ya wajibannya ya karena kami membuat itu bukannya hanya sembarangan atau apa ya kami pun perlu ide sebelum buat video pun kami buat harus saring dulu ya karena kami buat ini ya gimana cara menghibur warga Indonesia terutama kota Medan karena di jaman Corona ini kami kan buat ini jaman Corona kebanyakan orang sekarang lagi stress banyak orang gila apalagi dengan orang gila baru banyak ya kami ingin ya merubah itulah merubah itu supaya orang pun nonton kami ya biar gak hanya pikirannya di pekerjaan aja refreshing dikit dengan apa kami ya itulah kalau seandainya orang-orang lebih milih channel Ma Eli daripada channel kalian untuk menghibur dirinya kalau orang H itu hak mereka kalian gak marah? ya gak marah bandit kok gak marah? apa? bandit kok gak marah? ya itu hak seseorang gak mungkin dipaksakan kita tuh di jalan aja di jalan aja lah di jalan aja lah kita jumpa di jalan lah iya tapi tapi bukannya apa ya sebenernya apa sih yang buat kalian suka sama Eli itu eleng apa sih yang buat suka sama Eli jadi memang kami wajar kami baru pemulai jadi kau ngerasa bandit 5 Medan kalian lebih lucu daripada Ma Eli iya iya aku optimis memang lebih lucu kami jadi kalau misalnya Ma Eli nantang kalian untuk bikin video dan buktikan kalian lebih lucu siap main tapi lagi Ma Eli beritahu gak kenal aku sampe sekarang mana Ma Eli ditabrak bro nanti kan ditabrak ditabrak iya masih ada space bu ditabrak sama balik kamu beri nanti kiri ini yang pernah aku tonton itu dari kau apa itu tadi kenapa orang harus penjelat 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 teman teman lain-lain lah, lain-lain disitu untuk teman-teman, entah dimana kalau khusus Medan sih emang orangnya kurang peduli, kurang care gitu kurang support itu udah emang tabiat kota Medan makanya disini kita mau soalnya gak ada ruginya kan gak ada ruginya selagi belum bayar yang di atas yang membalaskan yang rugi itu kalau syuting terus tapi adsense gak tembus ya itu betul itu rugi, rugi besar udah capek-capek ngeluarin modal banyak buang-buang waktu tapi adsense juga tembus ya sakit yaudah pokoknya janganlah ya konsisten yang penting kita hibur kita sendiri sendiri berarti soal banding 5 Medan kita sekarang jadi tau lebih dalam biar gak sok tau